Saya buka, saya sambil bingung itu melihat isinya palsam setelah saya buka tutup, saya selihat gini-gini, itu saya merenung, mau saya apakan ibu ini, kondisinya sudah seperti ini. Saya termenung itu agak lama, nah dari termenung saya bingung itu yang agak lama dikira oleh anggota keluarga yang lain, saya itu apa ini, apa baca-baca mantra, aduh akan konyol sekali. Selamat siang bang, ada sesuatu yang mungkin akan saya tanyakan atau mungkin abang kasih pengalaman pada saat waktu penugasan, Biar itu bisa menjadi pengalaman atau motivasi buat kita-kita semua ini bang, gimana bang? Penugasan waktu ke wilayah konflik ya Ya, konflik bang Ya kalau penugasan beberapa kali memang kita sempat ya dikirimkan ke beberapa wilayah konflik yang ada di Indonesia Ya salah satunya Aceh, yang sekarang namanya berubah menjadi Nangro Aceh Darussalam Oh iya, tahun berapa itu bang? Saya kesana, periode penugasan tahun 2000-2001, kemudian kembali digantikan oleh satuan lain, kemudian berangkat lagi, periode penugasan tahun 2003-2004 Berarti pas dom itu ya bang ya? Atau sebelum? Ya ada momen, apa namanya, semacam dom itu disana Terus gimana itu bang ceritanya, biar kita semua bisa tahu lah, dan jika itu situasinya kayak gimana Ya kalau namanya situasi konflik ya, saya rasa sama semua wilayah konflik itu pasti seperti itu ya, mencekam Bagi saya pribadi biasa, ya kita kan memang diciptakan untuk diterjutkan ke wilayah-wilayah semacam itu kan Betul, betul Tapi, ada satu momen ya, waktu penugasan saya di Aceh tahun 2000-2001, periode itu ya Ya, momen Momen yang, ya beberapa lama Apa ya Punya beban Semacam beban bersalah, apa beban dosa ya Mungkin bisa diceritakan lebih detailnya bang Ya, kita mengingat lagi ya, waktu itu ya Penugasan periode tahun 2021 2001 ya bang ya 2000-2001 Periode itu Ya, awal pertama memang Tim kami Ditempatkan di satu wilayah Namanya Paparot Ya Untuk sekian bulan Nah, setelah sekian bulan Tim kami Bergeser ke Satu Dusun atau desa Di tepi pantai Desa itu Desa itu Bernama Keditrumon Keditrumon Keditramon Keditramon Ya Ini awal Memori Yang Sempat beberapa lama membekas ya Di Keditrumon Kami Menempati Salah Salah satu mes kosong Milik Atau asetnya dari kecamatan situ Ya Yang sudah anda ditempati Kantor kecamatan sendiri juga anda Nggak ada aktivitas Karena ya konflik ya Ya Dia ada ketakutan-ketakutan Dari warga untuk melakukan aktivitas itu sendiri Singkat cerita Kami Disitu Berkenalan dengan Dokter Dokter Yang ditugaskan disitu Gitu Kalau namanya saya lupa Suatu ketika dokter ini Ngobrol sama saya Ngobrol sama saya Minta tolong Disitu ada salah satu warga Sudah tua Kena penyakit struk Oh Sampai tidak bisa bangun Ya Jadi dia tidur aja Nah Saya sendiri Gimana ya Maksudnya ada seorang dokter ini ya Seorang dokter dengan pendidikan yang Tinggi Ya tinggi ya Daripada saya hanya Batas lulusan SMA Dia mengeluhkan Tentang Penyakit Salah satu warga Yang telah dia obati Pertahun-tahun ini Tidak kunjung ada Tidak ada sembuhnya Ya Saya sendiri kan bingung jawab Yang pendidikan tinggi aja Nggak mampu Apalagi cuma saya Ya betul Nah Kenapa Ceritanya Kenapa dokter itu mau Apa namanya Mau Apa Ngobrol sama saya Minta bantuan saya Untuk Mengobati ibu itu Karena Eh Saya dianggap Punya Kemampuan Ini ya Apa Bisa Mijit lah Sedikit-sedikit ya Oh Dan itu dari teman saya Ya Teman saya yang pernah saya bijit Merasakan ada perubahan Atau ada kesembuhan Sehingga Ketika teman saya itu Bertemu dokter itu Dia bercerita Pengalamannya itu Kemudian Dari cerita itulah Dokter itu mau Sharing sama saya Untuk Ikut Membantu Penyembuhan ibu ini Melalui Pemijatan Bijit Ya Sedikit kan saya bingung Yang di Sekelas dokter Yang pendidikannya Tinggi aja Enggak mampu Apalagi saya hanya sebatas Bijit-bijit Hanya belajar dari Buku-buku yang saya Waktu itu saya beli Buku Bijit itu Dari loakan Ya Kan saya bingung Sampai Saya menolak Saya menolak Sampai Tiga kali Dokter itu datang sama saya Ngobrol Untuk Ya Memaksa ya Cobalah Pak Cobalah Pak Siapa tahu siapa Kan saya juga tidak enak Pikiran saya macam-macam Waktu itu Saya tidak punya kemampuan lebih Tidak punya pendidikan kesehatan yang lebih juga Apalah Kemudian kalau saya mendekati Atau Apa ya Sering ber Interaksi dengan warga Saya itu juga takut Ragu atau khawatir tentang keselamatan warga Karena ini konflik Ya Ini daerah konflik Kalau saya Dekat dengan Warga Nanti dari pihak Seberang itu Berpikiran seakan-akan mereka itu Memihak kita Akhirnya jadi musuh Kan gitu Saya mengkhawatirkan Itu juga Tapi dari dokter ini Memaksa Oke lah Saya terima Waktu malam hari Malam hari Kita berangkat Setelah nyampe disana Saya tidak Banyak Bicara ngobrol Ya Ya sebetulnya bertemu Dengan Anggota keluarga yang ada disitu Yang saya ingat waktu itu Hanya satu laki-laki dewasa Yang tinggal di rumah itu Iya Dan yang sakit adalah Orang tua Dari Keluarga ini Iya Nah Saya dibakar ke kamar Saya lihat terbaring Aduh Kondisinya seperti ini Hanya terbaring Enggak duduk aja Enggak bisa apalagi jalan Terus saya bingung Saya duduk Berjilat di sampingnya Aduh gimana saya Mau gimana semua Anggota keluarga yang ada Ini menyaksikan saya Mau apa Saya bingung Terus saya minta gini Bu ada Ini Balsam Ada apa Dicarikan lah Kalau gak salah beli mereka itu Enggak punya Kemudian beli Saya buka bungkus itu Balsam Saya ingat saya Balsam apa remahson ya Waktu itu ya Ya sebetulah Saya buka Saya sambil bingung itu Melihat Isinya balsam Setelah saya buka tutup Saya lihat Gini ada Itu saya merenung Mau saya apakan ibu ini Iya Kondisinya sudah seperti ini Saya termenung itu agak lama Nah Dari termenung saya Bingung itu yang agak lama Dikira oleh Anggota keluarga yang lain Saya itu Apa ini Apa baca-baca mantra Iya Aduh konyol sekali Iya Sedangkan Dari mungkin dari keluarga itu Mungkin gini Apa Meyakini Ini yang Mungkin yang akan bisa menyembuhkan Ibu saya Kayak gitu kan Sedangkan di sisi lain Sedangkan di sisi lain Mungkin abang Apa yang harus saya perbuat Kayak gitu kan Ya 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 bingung ya bingung Aduh Ya secampur aduk lah Yang ini saya bingung Tapi saya sudah sampai disitu Mau gak mau Saya harus Berbuat Kan gitu Betul Oke lah sebisa saya Setahu saya Saya pijat lah ibu ini Kakinya gini-gini Setelah selesai pijat Saya tidak Berbicara ngobrol banyak-banyak Dengan anggota keluarganya Langsung saya pulang Iya Sampai kalau gak salah 5 atau 6 kali Ketemu Saya datang ke sana Ke rumah itu Selama 5 kali pertemuan itu Tetap abang pijat atau Iya Ya sebisa saya Saya pijat gitu 5 atau 6 kali Dan setelah saya Mijat Ya sudah saya kembali Ke pos Kembali Nggak Banyak Apa ya Nggak ada Pendekatan yang Intim ya dengan keluarga ini Karena saya takut Kalau saya terlalu intim Ada Mengkhawatirkan keselamatan mereka Karena daerah konflik Ya mungkin Anda sendiri paham ya situasi Aduh Jadi Menjaga antara Apa yang kita Perbuat Dengan nanti Efeknya Atau mungkin Imbasnya gitu ya bang Kalau mungkin kita mendekati sese keluarga tertentu Nanti Orang beranggapan Wah ini ada Apa ini Aparat ini sering datang Ke rumah ini Sedangkan yang lain tidak Ya gitu kan Orang pasti akan membaca Atau mungkin menilai Ini Kok Hampir dua hari sekali Atau tiga hari sekali Datang gitu Sedangkan Ya Mereka tidak tahu Apa yang kita perbuat disitu Mereka tidak tahu bang Ya Yang tahu mungkin hanya orang-orang tertentu Contoh yang tadi abang bilang itu Dokter Terus keluarga Sama abang sendiri Kalau yang keluar Di luar keluarga itu mungkin kan tidak tahu itu bang ya Ya Terus kelanjutannya gimana bang Ya setelah sampai beberapa kali pertemuan itu Si ibu ini Alhamdulillah Bisa berdiri sendiri Bisa berjalan sendiri Luar biasa Ya Tetapi untuk bagian tangan masih belum bisa normal Tapi Cukup membantu bagi keluarga si itu Tidak terlalu direpotkan dengan Apa Ngurus ibu ini Sudah tua ibu memang sudah tua ibunya itu Nah Setelah itu Kita pulang Menjelang pulang itu Karena mungkin Merasa Ada Apa ya Butang jasa Butang budi Butang budi Butang budi Saya diberi kenang-kenangan Untuk Sambung rasa ya Setelah kita berpisah itu tadi Berberapa Apa itu bang Foto Foto Ya Foto Kebetulan saya bawa ini Oke Coba bisa kita Diperlihatkan bang Biar Mungkin rekan kita Atau mungkin Orang yang Dulu Abang bantu Atau mungkin keluarganya itu Bisa bisa melihat bang Ya Sebenarnya saya juga Sudah melupakan foto ini Setelah saya cari-cari kok ada Ya 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 Ini fotonya Oh Ya 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 Oke Nama anak ini adalah Diana Miley Darte Sulaiman Saya kasih nama di belakang fotonya Wah luar biasa Luar biasa Ya untuk kena-kena Ya ini yang Masih saya simpan ya Saya Terima kasih diberi Kena-kenakan oleh Keluarga ini Untuk sambung rasa Ya Ya Masih kecil ya Ini Tidak tahu Umur berapapun Saya juga tidak tahu Karena saya tidak Terlalu menginginkan Keintiman Hubungan dengan keluarga ini Betul Karena khawatir itu tadi Kalau ditarik mundur itu Berarti sekarang sudah Antara kelas Dua SMA Atau mungkin sudah Kuliah mungkin bang ya 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 Kalau dari tahun sekian lho bang ya Ya Salam Diana dari saya Yang pernah ke rumah kamu Waktu Tahun 2000-2001 Kalau Anda masih Sehat Salam Jumpa lagi Melalui Obrolan ini Abang ceritakan Apa Pengalaman Atau mungkin Cerita Waktu Pas penugasan di Aceh itu Mudah-mudahan Orang yang abang tolong ini Melihat Atau Jadi Oh iya Jadi ya mudah-mudahan dengan Dengan acara ini Bisa Menyambung silaturahmi lagi Ya Mudah-mudahan ya bang ya Ya Terus itu Saya pulang Setelah saya pulang Ada Hubungan Sambung Masih kita sambung lagi Dengan keluarga itu Dengan Cara pengiriman surat Oh Masih surat-suratan Iya Keluarga itu Dari Keluarga itu juga minta Pak ini Kakinya masih gini Yang dipijat yang mana Pak ini ya Terus saya balas Sampai sedetail itu bang ya Ya Masih ada hubungan lah Nah Kemudian saya balas Saya kasih gambar Oh yang dipijat ini Yang dipijat ini Terus mereka balas lagi Yang ini gimana Intinya Masih ada hubungan komunikasi Walaupun sudah Berpisah tempat Iya Nah Itu masih sampai Berapa lama itu bang Lumayan lama ya Lumayan lama Sampai akhirnya Datang satu surat terakhir Yang tidak saya balas Karena disitu Saya sudah Tidak bisa Mau balas dengan kalimat Yang seperti apa Iya Karena Yang saya khawatirkan Selama disana Menjalin komunikasi Dengan keluarga itu Akhirnya terjadi Salah satu Pihak keluarga Laki-laki Yang saya anggap Saya pandang Menjadi tulang punggung keluarga itu Dari segi ekonomi Iya Saya mendapatkan kabar Melalui surat Bahwa Ditembak orang Tak dikenal Ketika Di jalan Sedang bekerja Karena kan sopir angkutan Iya Nah itu Saya membaca surat itu Sudah tidak Tidak Seperti Apa ya Seperti hampa ya Jadi kekhawatiran saya Iya kalau Yang selama ini Kita khawatirkan itu Terjadi gitu ya Terjadi Dengan Ya itu tadi Nah oke Tidak Tidak saya balas lah Intinya surat Sudah saya tidak mau Bukan tidak mau ya Tidak bisa ngomong apa lagi Mau nulis apa lagi saya Mau nulis sabar Ya waduh Sudah percuma lah Dan saya Akhirnya dari Situ Timbul perasaan bersalah Berdosa Macem-macem Kenapa harus saya tolong Kalau kemudian Kalau katakanlah Tidak saya tolong lah Ya ibu itu Tidak saya tolong Ya sudah lumrah Biarlah kan Dia sudah tua Ya sudah lah Tidak apa-apa Daripada nanti yang Hilang nyawanya Tulang punggung yang masih muda Yang masih kuat Jadi tulang punggung ini hilang Kan Yang yang tua ini ajalah Pikiran saya ganti Waduh macam-macam ya Perasaan berdosa Kenapa harus saya datang Coba kalau saya tidak datang Ke rumah itu Tidak intens Datang Mungkin Masih selamat Tapi Kita kan Tidak bisa harus Berpikir kayak gitu bang Iya Kalau kita tarik Mundur lagi itu kan Konsep awal itu kan Kita hanya membantu Kalau masalah mungkin Contoh kecil tadi yang abang sampaikan itu Sampai tulang punggung keluarga Meninggal itu kan Setelah proses ibu sembuh Atau mendekati sembuh Kayak gitu bang Ya memang Di sisi lain memang kita dilema bang Dilema pasti itu Dan itu Itu yang bisa Dirasakan sampai sekarang Membekas itu ya bang ya Ya untuk beberapa lama memang Bekas Dan itu sering saya sampaikan Saya ceritakan Ke teman-teman saya Ke teman-teman Dan mereka Pasti Tapi kan Sulit Untuk melepaskan beban itu Masa begini Gara-gara saya ini ya Ada Orang yang Sampai Kehilangan nyawa Ya Kalau saya Berpikir Sudahlah Itu kan sudah tua Kalau memang sakit ya Memang sudah Waktunya sakit kan gitu Ya Tetapi setidaknya Selamat Tapi nggak bisa gitu kenyataannya Ya oke Sudah berapa lama Akhirnya lambat laun Perasaan itu Perasaan bersalah Perasaan berdosa Itu Netral dengan sendirinya Dan saya bisa menerima Iya Bisa menerima Perasaan itu Kenyataan itu Bisa saya terima Ya Hanya foto ini Ya Semoga Adik Dia namai lidar T. Sulaiman Dimanapun Anda Jika Anda masih sehat Anda melihat Obrolan kami Ya Sehat selalu untuk Anda Ya Amin Tidak tahu Anda sekarang ada dimana Ya Ya Satu Satu Apa ya Ya kalau Masalah konflik itu Biasalah Perang-perangan Cuma kalau masalah seperti ini Kayaknya Itu Sisi lain Sisi lain ya Sisi lain Jadi Di sisi lain Pada saat Ya Kalau semua Prajurit itu Wajar lah penugasan Entah itu mungkin kayak di Aceh 2001 2003 2004 Terus Pasca Pada saat Pasca Tsunami Terus Apa Di Pada saat 2001 Juga hampir sama Kejadian di Sampit Apa segala macam Ambon Apalagi terus Sekarang kalau sekarang itu Di Irian Pantas Entah itu di Wilayah Irian Atau mungkin Kalimantan Itu kan semua Kalau prajurit Wajar lah penugasan Tapi Hal-hal yang mungkin yang lain Di sisi lain itu kan Tidak semua prajurit punya Ya Ya Nah itu maksudnya Jadi Ya itu Sebagai Apa ya Pengalaman Buat kita Dan itu Yang punya Antara orang satu sama yang orang lain itu Berbeda Beda Beda Ya Ya dari pengalaman-pengalaman semacam ini ya Kan ada Akhirnya saya gini Namanya konflik Namanya perang Ya seperti Ada pepatah ya Menang jadi arang Kalah jadi abu Ya ada benarnya juga Sudah tidak ada untungnya lah Ya Kalau dipikir-pikir Tapi Ya kondisi Kita juga tidak bisa Betul Ya mungkin itulah Ya Ya Se Se Apa lah kalau bagi saya pribadi Hindarilah konflik-konflik gitu ya Karena tidak ada untungnya juga sebenarnya Betul Itu Banyak yang dirugikan Ya pasti itu Ya Terutama Warga 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 sipil ya bang Ya Betul Warga sipil yang yang langsung merasakan dampak dari konflik wilayah itu Mau itu di wilayah Aceh Kalimantan atau mungkin di Irian kayak sekarang itu Ya Ya Itu yang merasakan dampaknya itu warga Ya Kalau mungkin bagi kita prajurit itu penugasan satu tahun itu kita kembali Kembali Nah tapi warga yang di sana itu yang mulai dia dari apalagi orang yang pribumi di sana Atau mungkin pendatang yang sudah sudah merasakan nyaman di wilayah itu gitu Itu untuk memulai hal yang baru itu susah dan butuh waktu ya Karena apa mereka menyiapkan diri mereka sendiri Anak istri itu pasti kalau dia langsung pindah ke tempat lain Pasti proses kayak gitu loh Dan tidak segampang itu kayak gitu loh Nah itu makanya Kita mendengarkan cerita dari abang itu biar kita buat pengalaman dan motivasi kayak gitu loh Karena tidak semua prajurit bisa melaksanakan penugasan Nah tidak semua loh bang ya Tidak semua Bagi mungkin pasukan Satpur atau Bhanpur oke Tapi mungkin untuk pasukan yang lain ada tapi tidak semua Apalagi kayak sekarang kayak gitu loh Ya Ya Tidak apa-apa juga sih Karena ya itu tadi kalau bagi saya Sudahlah perang itu Walaupun kita tidak bisa menghindari Satu kondisi-kondisi tertentu Ya seperang itu tidak ada yang diuntungkan juga sebenarnya Betul Itu Kita sendiri sebagai prajurit juga meninggalkan keluarga ya Ya pasti itu pasti Itu Kalaupun kita masih ibu jangan ya orang tua kita yang Mengkhawatirkan Pasti Selamatan kita Itu Jadi ingat-ingat lagi yang dulu Gimana itu bang? Mungkin ada cerita kayaknya ada yang lebih asik lagi Sebab tersebut Itu yang bisa Kami Tangkap dari cerita Bang Setiawan ini Pada saat penugasan dulu di Aceh Mudah-mudahan dengan Acara ini Ananda tadi sudah Apabila dia melihat Atau mungkin Tahu Bisa mungkin Kotak person ya Bang ya Biar hubungan Biar maksudnya paling tidak Oh iya saya punya Apa yang Bapak ini dulu pernah ke rumah saya Main ke rumah saya Ya mudah-mudahan dengan Sekelumit cerita ini Kita bisa Menyambung silaturahmi Biar ke depan kita lebih sukses Lebih Bermanfaat bagi orang lain Amin Itu aja Bang ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih